Intro Sahabat Rima yang terkasih kita berjumpa kembali hari ini Rabu 3 Maret 2021 Bahan permenungan akan diambil dari Injil Matius Bab 20 ayat 17 sampai 28 Dengan tema perubahan mentalisme hidup beriman Pada masa prapaskah ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita Untuk membuat sebuah perubahan mentalisme hidup beriman Seturut ajaran Yesus Kristus Dalam kisah Injil hari ini Terdapat dua kisah yang menjadi satu perikob Kisah pertama tentang Yesus yang menyampaikan Membuat penderitaannya kepada para murid Sedangkan kisah kedua Mengenai ibu dari Jakobus dan Yohanes Yang dalam Injil disebutkan ibu dari anak-anak Zebedeus Yang meminta tempat pertama dan istimewa Dalam kerajaan surga untuk anak-anaknya Untuk itu saya akan mengambil inspirasi Dari sabda kisah yang kedua ini Sahabat Rema Kita semua sadar bahwa diri kita Memiliki kecenderungan untuk mendapatkan posisi Atau kedudukan tertentu dalam masyarakat Ataupun juga ingin memiliki status sosial tertentu Yang dipandang hebat di mata orang lain Situasi semacam ini kemudian memaksa diri kita Untuk berhasrat mendapatkan status sosial itu Apapun caranya Maka melalui perkataannya dalam perikob Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk mengubah Mentalitas hidup sebagai orang beriman Yesus ingin supaya kita tidak melulu Berorientasi pada hasil Namun menganggap sebuah proses itu Jauh lebih berharga Daripada sekedar hasil Tentu ini berbeda dengan sebuah pekerjaan Di mana orientasinya lebih pada hasilnya Ketimbang prosesnya Yang penting kan selesai Sesuai permintaan Dan sesuai dengan target Itu kalau pekerjaan Akan tetapi tentu saja hal ini berbeda Dengan mentalitas hidup beriman Contohnya Loh Yang penting kan saya sudah merayakan ekaristi Perkara saya ketiduran Tidak ikut bernyanyi Tidak ikut menjawab seruan bersama dengan umat Yang penting kan saya sudah misah Maka Yesus membuka tabir pemahaman kita akan hal ini Yesus mengatakan Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaknya ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaknya ia menjadi hambamu Sahabat terima Bicara kerajaan surga Bukanlah hanya bicara mengenai hasil Yang diperoleh itu sendiri Yakni surga Tetapi bagaimana kita melakukan beragam proses dengan setia Meski penuh tantangan Melakukan perbuatan-perbuatan baik yang banyak dihindari orang Mengabdi Tuhan dalam kehambaan Atas segala profesi dan pekerjaanku sehari-hari Serta belajar melihat pengalaman hidupku Sebagai bentuk cinta Tuhan yang begitu besar kepadaku Sehingga aku mensyukurinya Perubahan mentalisme hidup beriman ini Sangat diperlukan supaya aku semakin rendah hati Dan mencintai setiap proses hidupku Bersama Tuhan yang aku percaya Akan memberikanku tempat yang paling indah Dalam kerajaannya yang mulia Demikian renungan kita hari ini Semoga Allah memberkati keluarga kita Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami Sahabat Rema Sampai jumpa dalam program berikutnya Selamat menikmati